Halo guys, nama gue Joe, Master Personal Trainer dan juga Holy Street Nutritionist Hari ini gue mau bicara tentang diet Yes, diet, kata yang sering orang cari di Google dan juga orang gunakan Kalian pernah gak sih liat story di IG, gue sih sering banget Orang selalu mulai day 1, diet A misalnya Terus abis itu mungkin sampai day 3, dia udah gak posting lagi Terus tiba-tiba bulan depan mulai lagi, diet day 1 Daya day 2, daya day 3, abis itu gak posting lagi Nah pertanyaan gue tuh satu, kenapa sih orang gak, gak apa ya Kenapa mereka selalu posting tentang diet Day 1 diet, abis itu hilang, posting lagi day 2 diet Kenapa mereka harus gonta-ganti diet Jawabannya simple, karena mereka itu tidak dapatkan hasil yang mereka mau dari diet itu Dan mereka tidak sabar, akhirnya hasilnya gak dapat Dan juga mereka kadang ya itu, ganti diet lagi Makanya ini salah satu topik yang gue anggap harus gue bicarain Karena banyak banget orang di luar sana yang pemula Mereka belum gitu tau, ngerti tentang diet Terus mereka gak ada waktu Dan mereka cuma hanya denger orang Misalnya temen dia, oh diet makan sebelum jam 8 itu bisa turunin berat badan Oke dia ikutin, habis itu gak bisa ikutin Karena mungkin waktunya susah, gak cocok dengan schedule mereka Makanya gue mau save you guys time Karena gue sendiri sudah pernah coba diet banyak banget Banyak banget dari misalnya ketogenik OCD, puasa lagi, hitung kalori, minum jus Apa lagi ya diet yang gue pernah coba Makan tanpa garam Habis itu makan sebelum jam 8, semuanya itu gue pernah coba Makanya gue rasa penting untuk bicarain topik ini Dan juga gue bikin little series Jadi ini episode pertama Gue bicara sedikit tentang diet Diet itu apa Dan gimana orang selalu salah melakukan diet dan sebagainya Nanti episode berikutnya gue akan lebih bicara lebih dalam Misalnya kekurangan dari diet-diet yang terkenal di luar sana Untuk pemula Terus cara kerja diet Terus juga diet itu sebenarnya semuanya itu sama Intinya itu satu Dan juga terakhir gue akan bicarain Kenapa kalian tidak dapatkan hasil diet yang kalian mau Jadi kalau misalnya kalian ada komentar Atau mau topik yang dibahas Langsung komen di bawah Atau ke Instagram gue DM gue Dan ya Trying to keep it real with you guys Jadi kalau misalnya kalian Want to watch the next video It's gonna be out next week Jadi Keep in track Follow my IG Untuk tau videonya kapan keluar Atau subscribe ke channel ini Dan I'll see you guys on the next video Peace I'll see you guys